Pemirsa beredar luas isu di grup WhatsApp dan media sosial dalam beberapa jam terakhir di Gayolues, jika pengungsi Rohingya akan dipindahkan ke kabupaten tersebut. Etnis Rohingya itu rencananya akan ditempatkan di dekat daerah perbatasan dengan Aceh Timur dan Aceh Tamyang. Setelah beredar informasi singkat melalui WhatsApp, Pemkap Gayolues diketahui melakukan rapat dengan PJ Gubernur Aceh, Pangdam dan Kapolda Aceh di ruang sekdakap melalui Fitkom yang dihadiri oleh staf UNHCR dan Iyong. Pimpinan DPRK Gayolues kini menyatakan sikap menolak pengungsi Rohingya ditempatkan dan direlokasi ke Gayolues tersebut oleh pemerintah Aceh maupun pemerintah daerah setempat. Selengkapnya terkait informasi diakan dilaporkan rekan Rasi dan wartawan Tribun Gayo untuk Anda. Silakan laporan Anda rekan Rasi dan. Baik, terima kasih rekan Ristina Tribunet. Kami laporkan dari Kabupaten Gayolues. Sejak dari kemarin hingga sampai saat ini beredar isu yaitu bahwa pengungsi atau imigrasi Rohingya akan dipindahkan ke Kabupaten Gayolues yang berbatasan dengan Aceh Timur. Informasi ini saat ini sudah beredar luas di kalangan masyarakat di Kabupaten Gayolues. Bahkan untuk saat ini juga dilaporkan sebentar lagi itu akan berlangsung demo yaitu sebagai bentuk penolakan imigrasi Rohingya ditolak dipindahkan ke Kabupaten Gayolues. Menanggapi hal ini Ketua DPRK Kabupaten Gayolues bahwa menolak keras penempatan imigrasi Rohingya ke Kabupaten Gayolues. Dan hal ini juga dilaporkan beberapa organisasi kemahasiswaan Gayolues yang berada di bawah salah satu naungan organisasi terdiri dari 15 organisasi mahasiswa Gayolues akan melakukan aksi demo ke kantor DPR dan kantor bupati sebagai bentuk penolakan imigrasi Rohingya ditempatkan di Kabupaten Gayolues. Seperti itu Rekan Yostina. Baik Rekan Rasi dan Wartawan Tribun Gayo, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!